Halo adik-adik, di sini kita ada soal ubahlah bentuk desimal berikut menjadi pecahan biasa. Oke, kita ingat lagi ya untuk mengubah atau cara mengubah desimal ke menjadi pecahan biasa. Cara mengubahnya yaitu kita ubah aja penyebutnya menjadi sepert 10, yaitu kalau ada satu angka di belakang koma, berarti kita ubah ke sepert 10. Lalu 2 angka ke sepert 100, 3 angka ke sepert 1000, dan seterusnya. Baik, kita mulai ya untuk yang poin A. Kita cermati di sini, ada berapa di sini angkanya? Ya, 0,05, berarti 0,05. Kita lihat adik-adik ada berapa angka di belakang koma. Nah, komanya di sini berarti di belakangnya adalah yang bagian sini. Ada berapa angka ini? Ya, ada 0, berarti 1 angka, ada 5, ada 1 lagi. Berarti totalnya ada 2 angka di belakang koma. Maka, untuk mengubahnya kita pakai yang kedua ini. Nah, sehingga di sini kita peroleh, karena 2 angka tinggal kita tulis angka yang di belakang koma saja, yaitu adalah 5 per, tadi tidak pakai sepert 100 ya, tetap sepert 100. Oke, kita sudah dapatkan ya untuk pecahan biasanya. Namun ini belum pecahan yang sederhana ya, adik-adik ya. Sehingga kita cari dulu FPB dari 5 dan 100 untuk menyederhanakan pecahannya. Oke, sekarang kita cari dulu ya adik-adik ya untuk FPB dari 5 dan 100. Kita gunakan pohon faktor. Pertama, untuk 5-nya kita bagi dulu, karena dengan 2 nggak bisa, dengan 3 juga nggak bisa, 4 juga tidak bisa, maka kita pakai 5 langsung ya. Karena kita tahu bahwa 5 itu juga bilangan prima. Sehingga kalau kita bagi 5, yaudah, tinggal 5 sama 1 saja. Kemudian untuk bilangan 100, maka bisa kita bagi 100, yaitu adalah, kita bagi 2 dulu, maka kita peroleh 50. 50 kita bagi 2 masih bisa ya, adik-adik ya. Sehingga kita peroleh 25. Nah, baru 25 ini ternyata nggak bisa nih dibagi sama 3, atau 2, atau 4. Sehingga langsung kita bagi dengan 5. Nah, 25 dibagi 5, yaitu adalah 5. Kemudian kita bagi lagi 5, maka tinggal terakhirnya 1. Selanjutnya kita tulis dulu dalam bentuk faktor ya, yaitu 5 akan sama dengan 5 itu sendiri. Sedangkan 100, di sini bisa kita tulis 2. 2-nya ada berapa ini, adik-adik? Ada 2 ya, maka 2 pangkat 2 dikalikan dengan 5. 5-nya juga ada 2, berarti 5 pangkat 2. Maka untuk FBB kita cari yang sama. Nah, yang sama kan 5 ya, adik-adik ya. Ini sama, ini juga sama. Kemudian karena FBB, kita pilih yang paling kecil. 5 dengan 5 pangkat 2 akan lebih kecil 5 itu sendiri. Sehingga ini merupakan FBB-nya. Atau kita tulis di sini adalah 5. Sekarang kita balik lagi ke soalnya tadi. Sehingga untuk pembilangnya kita bagi dengan 5. Penyebutnya juga kita bagi dengan 5. Maka di sini kita peroleh yaitu adalah 1 per 100 dibagi 5. Ya, benar sekali 20. Baik, ini merupakan pecahan dari 0,05. Bisa kita tulis di sini yaitu 1 per 20. Yeay, untuk yang B, mari kita coba. Baik, yang B adalah 0,1 ya, adik-adik ya. 0,1. Perhatikan di situ, fokus. Di sini ada 1 angka di belakang koma. Yaitu angka 1 ya. Maka kita pakai yang ini. Kalau ada 1 angka di belakang koma, berarti ke 1 per 10. Kita lihat angka di belakang komanya ada berapa ini? Ya, angka 1 ya. Maka 1 per 10. Yeay, akhirnya sudah ketemu ya. Karena ini juga sudah paling sederhana. Karena pembilangnya adalah 1. Sehingga sudah paling sederhana. Sehingga ini merupakan jawabannya. Maka 0,1 bentuk pecahannya adalah 1 per 10. Baik, sampai jumpa di soal berikutnya. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.